Oke, kemarin saya sudah share cara mengatasi like di game mobile legend terbaru khusus untuk android yang sudah di root dan android yang belum di root. Sekarang saya akan bagikan kumpulan set prop gaming yang paling populer 2023. Kumpulan set prop ini sering dipakai bahkan ada di beberapa menu magisk gaming. Kelebihannya, set prop yang saya share ini bisa kalian install di android non root. Silahkan kalian injek tombol subrek kalau kalian suka video yang model seperti ini. Kode yang pertama adalah merubah rendering di hp android. Mungkin kode set prop ini kelihatan simpel dan tidak terguna. Padahal dengan kode render ini, kalian bisa merubah jenis rendering di hp android. Sedangkan merubah tipe rendering di hp android adalah tips paling ampuh mengurangi lag saat bermain game. Oke, kode yang kedua adalah force gpu rendering. Ya sebenarnya kode ini adalah kode jadul dari jamanan android jellybean dirilis. Ya bayangin saja android jellybean. Tapi karena kode ini merubah rendering dari hardware ke software dan sebaliknya, sampai sekarang kode ini masih dipakai di beberapa menu magisk gaming. Nah, kode gpu rendering itu paling bagusnya dipakai untuk android 8 dan android 9. Tapi tidak cocok untuk android 10 dan keatasnya. Nah, kode yang ketiga adalah mode performant yung. Nah, kode set prop performant sunar adalah sebuah kode universal android untuk merubah mode balance menjadi mode performant dengan menggunakan set prop. Nah, kode ini bisa menaikkan clock speed cpu dan meningkatkan kinerja RAM. Tapi kode performant sunar ini punya kekurangannya sendiri yung. Yaitu mengurangi baterai sampai 2 kali lipat yung. Oke, kode yang keempat adalah mode DOS. Nah, kode DOS ini jarang banget dipakai soalnya jarang user share kode ini di google jung. Jadi kode ini bisa dibilang langka jung. Eh, eh langka maksudnya. Nah, karena kode DOS ini bisa meningkatkan daya tahan baterai dan mengurangi panas di hp android, kode ini masih tetap aktif dan digunakan di beberapa aplikasi peningkat baterai. Contohnya adalah Neptune, terus aplikasi MFS Stream dan aplikasi Ultra Power Server. Terus kode yang kelima adalah optimasi thermal dan CPU. Nah, kode ini mungkin bisa dibilang kode baru ya. Soalnya kode ini dirilis di awal munculnya Android 11. Nah, kode optimasi thermal atau bisa dibilang Android Dynamic Performance Tuner adalah sebuah kode yang dirilis Google khusus untuk bermain game jung. Nah, kode ini berfungsi untuk memantau suhu thermal throttling, terus mengaktifkan sensor kecepatan CPU dan mengunci hp android ke mode performance. Nah, kode ini tidak disarankan buat harian jung. Soalnya hp kalian akan terasa panas dan boros banget baterainya. Jadi gunakanlah di saat bermain game saja. Terus kode yang keenam adalah Force Stop Background. Ya mungkin kalian baru dengar ya kode ini jung. Soalnya kode Force Stop Background itu jarang banget kalian lihat di dalam mode magisk. Nah, kode ini berfungsi untuk menutup semua aplikasi yang berjalan di background. Jadi semua background sepenuh apapun itu bakalan langsung bersih sama kode ini jung. Nah, kode ini sering digunakan sama aplikasi game booster atau aplikasi cleaner. Next, kode yang ketujuh adalah hapus bloatware. Ya mungkin ini sedikit berbeda sama hapus bloatware di HP Android yang sudah di root ya. Tapi kode ini sering dipakai user non root untuk mengurangi aplikasi sistem yang tidak dipakai jung. Dasarnya aplikasi sistem ataupun bloatware itu tidak bisa dihapus lewat pengaturan. Tapi dengan menggunakan kode ini, kalian bisa menghapus semua aplikasi yang ada di HP Android kalian jung. Oke, next, kode yang kedelapan adalah game mode jung. Nah, mungkin kalian sudah tidak asing lagi dengan kode ini jung. Apalagi kalian pengguna HP Google Pixel. Jadi kode game mode ini adalah sebuah kode untuk merubah mode game di Android 11 atau di atasnya jung. Nah, kode ini bisa kalian lihat di aplikasi game dashboard buatan Google jung. Kalau misalkan HP Android kalian itu ada aplikasi game dashboardnya, kalian cukup berubah di bagian optimizer. Tapi kalau misalkan HP kalian itu bukan HP Google, kalian bisa menggunakan kode ini buat merubah mode game. Nah, mode disini ada tiga ya. Mulai dari mode balance, terus mode performance, dan mode power saver. Jadi, itulah ke delapan set prop gaming paling populer 2023 jung. Kalau misalkan kalian punya kode set prop yang lain, yang lebih ampuh dan ngefek parah ke HP kentang, bisa ditulis saja di kolom komentar jung. Oke, thank you. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.